Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian yang terkasih, salam damai natal untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Sang Raja Damai yang lahir pada malam yang kudus ini senantiasa menyertai, menguasai dan menuntun perjalanan hidup saudara saudari dimanapun berada. Malam yang kudus, malam yang indah, dimana dunia terlelap, bintang di surga memberikan dan membuka sebuah misteri ilahi dimana Sang Cahaya, Sang Cahaya Kebenaran dan Sang Kebenaran itu sendiri lahir dan menjadi seperti manusia dan tinggal di antara kita. Malam ini menjadi malam yang kudus bukan karena penampilan Sang Bintang, bukan karena cahaya terang benderang dan juga bukan karena kita bersukaria pada malam hari ini. Tetapi malam ini menjadi kudus karena Sang Kristus, Sang Mesias terjandi lahir dan tinggal di antara kita. Bapak ibu saudara saudari sekalian yang terkasih, kita semua tahu pada malam hari ini Maria dan Yosef akan mengetuk rumah ke rumah, mengetuk pintu rumah dan meminta pertolongan apakah ada tempat bagi mereka, bagi Sang Raja yang akan datang. Apakah ada hati yang ingin membuka dan memberikan tempat yang layak bagi Sang Raja yang akan lahir. Bapak ibu saudara saudari sekalian yang terkasih, setiap hari, setiap tahun kalender mengatakan kepada kita bahwa setiap tanggal 25 Desember atau setiap memasuki bulan Desember, lagu Natal akan kembali berdengung dan kita pun akan merindukan kembali suasana kampung halaman kita. Kita ingin kembali merayakan Natal yang indah, yang sederhana bersama kekasih hati kita, teristimewa bersama orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Indahnya Natal terletak pada kesederhanaan bersama mereka yang kita cintai. Indahnya Natal terasa ketika kita dicintai oleh Sang Kekasih. Dan Natal menjadi lebih indah ketika kita tahu bahwa kita adalah putra-putri yang sangat spesial di mata Tuhan, di hati Tuhan. Sampai ia mengirimkan dan mengutus putranya Sang Raja Damai lahir pada malam yang kudus ini. Bapak ibu saudara saudari sekalian yang terkasih, mari kita renungkan bersama. Kita mendengar bacaan-bacaan suci pada malam yang kudus ini, memperdengarkan kepada kita janji suci yang dinubuatkan Yahweh, yang dinubuatkan Tuhan bangsa Israel. Bapak akan lahir seorang Raja Damai yang menguasai Israel bukan dengan tangan besi, namun dengan cinta ilahi yang membawa damai. Dan pada bacaan Injil pada malam hari ini, kita melihat sebuah fakta historis, fakta sejarah. Dimana pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, ia memerintahkan orang untuk melaksanakan sensus penduduk. Dan oleh karena itu, setiap orang harus kembali ke daerah asalnya. Yang pertama, bahwa dalam fakta sejarah kita mendengar dan mengetahui bahwa Maria dan Yosef meninggalkan kotanya dan kembali ke kota asal. Mereka pulang kampung. Dan oleh karena itu, marilah kita memberi judul pada malam hari ini, bahwa Natal adalah sebuah perayaan mengenangkan kepergian. Meninggalkan tempat nyaman kita dan harus pergi. Kita harus menjauh karena yang diinginkan oleh Tuhan. Natal kita merayakan sebuah ketertinggalan. Kita harus meninggalkan dan kita pun harus ditinggalkan. Kita harus meninggalkan tempat lama kita, dosa lama kita, kegelapan hidup lama kita. Mungkin kita mencintai uang lebih dari cinta kasih keluarga dan sahabat. Mungkin kita lebih mendahului kenikmatan hidup kita yang bersifat sementara. Lebih dari kenikmatan bersama dan kebahagiaan dalam keluarga dan orang yang kita cintai. Terutama kenikmatan yang diberikan oleh Kristus. Kita harus meninggalkan itu dan oleh karena itu ada hal yang harus ditinggalkan yaitu dosa lama. Supaya sang cahaya datang dan menguasai hati kita. Dan kita lihat yang lebih istimewa, Yesus sang Raja Damai meninggalkan surga. Surga yang indah tempat ia bersinggah sana di atas takta dan keuasaan. Dilayani para malaikat dan seluruh kerubim, serafim dan para malaikat agung. Ia meninggalkan tempat yang indah dan gemerlap dan datang tinggal di dalam kandang yang hina. Allah rela meninggalkan tempat yang indah dan masuk ke dalam kehidupan kita di dunia yang kotor. Yang penuh dengan dosa, penuh dengan egoisme, penuh dengan kesombongan. Dan penuh dengan sebuah kecurigaan, kebencian seperti lautan tanpa tepian. Itulah hidup kita manusia dan Allah datang mengubah lautan dosa kita dengan air yang suci, air cinta kasih. Dimana pada malam yang kudus ini, ia meninggalkan keindahan surgawi. Datang dan lahir tinggal di dalam kandang yang hina. Hidup dan hati kita, kedosaan kita, membuat kita kotor dan tak bersih, berbau tak sedap di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kita penuh dengan kehinaan, kita penuh dengan berbagai macam peluh dan kekurangan. Oleh karena itu, kita butuh sang Allah untuk merubah, menggantikan dan membaharui semua keterpurukan kita. Supaya dia yang datang, menemui tempat yang aman di dalam palung hati kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, Natal kita harus tinggalkan sesuatu dan kita harus letakkan Allah untuk diam di dalam hati kita. Natal kita merayakan misteri bahwa kita meninggalkan dan Allah meninggalkan surga demi kita. Dan oleh karena itu, kita harus tinggalkan yang tak pantas supaya Allah dapat berdiam di hati kita. Saudara-saudari terkasih, beranikah kita mengambil sebuah keputusan radikal untuk meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan? Teristimewa meninggalkan dosa lama kita. Seperti Maria dan Yosef meninggalkan tempat tinggalnya dan kembali ke kampung halamannya. Kita pun diundang untuk kembali kepada kekudusan asali pada saat pertama kita dibaptis dan dilahirkan dari lahim imu kita. Kita putih polos seperti malaikat. Di sanalah kita diundang untuk kembali ke kampung halaman kita. Artinya kita kembali membaharui janji baptis kita. Janji suci kita agar kita menjadi putih seperti Kristus. Dan oleh karena itu, Kristus yang agung di malam yang kudus ini akan datang dan berdiam di hati kita. Saudara-saudari terkasih, semoga malam yang kudus ini membaharui hati kita dan membuat kita terinspirasi untuk menjadi cahaya seperti Kristus. Selamat hari Natal dan semoga Tuhan Sang Raja Damai memberkati kita semua.